Saya menghadap ke Presiden, bersama dengan Komandan Pas Pempres, saya sampaikan, ini ada bom baru saja meledak, lanjut atau tidak? Bapak, sampaikan, lanjut. Jadi tiap kali bom meledak, kita evaluasi, apakah kita berkomunikasi dengan Taliban? Saya berkomunikasi dengan Taliban, kita berkomunikasi dengan Taliban. COVID itu ribuan, yang harus pulang di tengah hampir semua airport pada saat itu tutup, lockdown semuanya. Ngomong-ngomong nih untuk KTT-nya nanti, itu sudah ada konfirmasi kehadirannya, sudah sampai mana nih sejauh ini? G20? Iya. Kita optimis, saya cukup optimis bahwa KTT ini akan dihadiri oleh banyak sekali leaders, baik dari G20-nya sendiri maupun oleh tamu undangan. Kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu, kita adalah pemimpin. Halo kawan kabinet, selamat datang di podcast, podcast kabinet dan sekretariat kabinet. Saya Benediktat Rixi dari sekretariat kabinet yang akan menjadi host kamu di episode podcast kali ini. Nah, podcast itu adalah podcast resmi sekretariat kabinet yang berisi ngobrol-ngobrol dan diskusi tentang berbagai macam topik. Mulai dari kebijakan pemerintah, hot issue yang sedang berkembang di masyarakat, sampai mengangkat profil dan sisi humanis para menteri. Yang tentunya semua ini kita kemas dengan penyampaian yang ringan dan juga santai nih kawan kabinet. Nah, kawan kabinet hari ini saya deg-degan banget nih, karena bintang tamu podcast kali ini adalah idola saya. Dan berbagai penghargaan telah diterimanya, diantaranya agen perubahan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dari Badan PBB Urusan Perempuan Tahun 2017. Dan juga special award dari beberapa negara seperti Belanda, Afganistan, Norwegia. Nah, siapa dia? Ini dia Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. How are you Ibu Retno? I'm cute Alhamdulillah. Sehat? Sehat, terima kasih Ibu. Nah, Ibu sekarang kita mau mulai ngobrol-ngobrol hari ini nih dengan saya mau nunjukin satu foto nih buat Ibu. Mari kita lihat sama-sama ya Bu. Oh, ya. So cute. Ibu, selamat ya Bu untuk kelahiran cucu ketiga ya Bu, Baby Mahendra. Dan lahir tanggal 17 Agustus ya Bu? 17 Agustus, jadi waktu kita upacara, itu saya sambil terus, sampai di mana nih, udah buka berapa nih, dan sebagainya kembali untuk saya. Jadi Alhamdulillah, Baby Mahendra lahir 17 Agustus 2022. Dan ini adalah cucu saya ketiga. Iya bener. Dan semuanya laki-laki. Laki-laki. So, three little tigers. Sekarang berarti predikatnya nenek tiga cucu nih Bu. Iya, udah tua. Tidak dong Bu, tidak terlihat tua by the way. Ini biasanya ngapain aja Bu kalau sama cucu? Wah caranya seru. Dan ya sekali lagi Alhamdulillah ya bahwa saya punya space yang membuat saya nyaman, yaitu keluarga dan sekarang tambah dengan cucu-cucu. Jadi kalau weekend, pada kumpul, heboh sih rumah berantakan sih pasti karena mereka semua laki-laki semua. Dan yang ada yang udah, yang baru jalan, yang semuanya diambil. Penasaran ya Bu. Ada yang udah lebih gede, yang hampir tiga tahun, yang udah mulai bisa jahil dan menjahili. Jadi ya, ya seru aja sih. Seru banget ya Bu pasti karena tiga-tiganya saling penasaran gitu. Apa sih Bu yang paling dikangenin dari bermain dan berkumpul bersama keluarga? Apalagi kan Bu Rutno sering juga ya dinas, keluar kota, apalagi juga keluar negeri gitu dalam frekuensi yang cukup sering. Iya, jadi memang orang seperti saya yang selalu kita upayakan adalah mengenai quality time ya. Karena kan saya tidak punya banyak waktu dari segi kuantitas, pastinya jauh lebih sedikit dibanding dengan misalnya keluarga lain. Tetapi saya tidak mau kalah dari sisi kualitasnya. Iya. Dari sisi kualitasnya. Jadi kalau saya pas ada di Jakarta, kita sebenarnya sudah punya understanding, si komitmen sama anak-anak weekend itu pasti kita kumpul. Kalau kumpul, pastinya kita makan. Nah, kita biasanya coba makan sehat lah, makan sayur, makan macem-macem. Terus yang seru biasanya pada saat cucu-cucu lagi melek semua, terus mereka minta yang kong, yang kong nyanyi. Nyanyi. Karena suami saya kan main gitar. Jadi suami saya main gitar, kadang-kadang menantu saya main piano, udah nyanyi. Nyanyi anak-anak, nyanyi balon, nyanyi apa sambil cingkrak-cingkrak. Itu momen yang segala letih, segala bete, namanya hilang. Hilang ya, Bu. Jadi kan dipanggilnya Yangkung, kalau Ibu dipanggilnya apa, Bu? Yangti. Yangti, oke. Ya, itu jadi weekendnya sangat berkualitas ya, Bu. Nah, sekarang saya ada video, Bu. Mari kita nonton nih sama-sama video buat Bu Reto. Jadi waktu kemudian saya dipanggil pulang sama Pak Jokowi lagi untuk gabung. Dan saya tahu ada teman saya, Reto. Ya, kita jadi makin erat aja. Keneng lah. Makin dekat ya, Bu. Iya, kan jarang ya satu kabinet itu dari satu SMA yang sama. Betul, iya. Jadi kita merasa ada special relationship. Dan memang ya enak, ngobrol sama Reto enak. Luar biasa, awet banget gitu ya, Bu. Pesti. Iya, itu tadi video dari Bu Sri Mulyani ketika beberapa bulan yang lalu menjadi bintang tamu juga nih, Bu. Di podcast dan Ibu sama Bu Sri dekat ya, Bu ya. Kita udah berteman, berapa ya? Kalau sekarang 2022, kita berteman dari 79. Wah. Berapa tuh? Lama juga itu ya, Bu, temenannya. Lama banget ya. Lama banget. Itu sendiri deh. Tadi baru 43 tahun. 43 tahun temenan, Bu. 43 tahun temenan. Keseruannya gimana tuh, Bu, 43 tahun temenan sama Bu Sri Mulyani? On and off ya. Dalam artian kita SMA kan bareng. Terus kemudian Ani, Bu SMI, Bu Menkeu, aku manggilnya Ani. Ani ke UI kan? Iya. Saya ke UGM. Jadi kita gak ketemu. Terus suatu ketika kita ditemukan lagi, saya masih ingat, sebelumnya kita ketemu-ketemu. Tapi waktu Ani di World Bank, tiba-tiba dia datang ke Belanda. Saya dubus di Belanda. Jadi tiba-tiba saya dapat WA dari dia. Dia bilang, RUT makan yuk. Terus aku datang ke hotelnya dia, terus kita jalan dari hotelnya dia, kita cari makan berdua. Terus beberapa kali kesempatan, waktu beliau juga menjadi mengeu waktu itu. Kalau misalnya ada kunjungan ke luar negeri, waktu itu aku dirjen kalau gak salah gitu kan. Jadi ya ketemu, tapi karena masih-masih sibuk, gak ada waktu untuk ngobrol. Terus ya waktu kemudian beliau kembali. Kembali ke Indonesia untuk menjadi, diminta Bapak, Pak Presiden untuk menjadi Menteri Keuangan gitu. Jadi aku juga ngerasa. Ah iya. Balik dan kebetulan banyak sekali kegiatan yang memang saya harus duet sama Bumen Keu. Misalnya untuk G20, G20 itu kan ada finance track, jadi track keuangan, ada track Sherpa yang lebih banyak kepada ekonomi secara keseluruhan dan pembangunan. Dan kita itu menjadi pengampu dari masing-masing track itu Bu NKU tentunya di track keuangan, sementara saya di track Sherpa. Jadi every now and then kita juga, nih makan, terus kita ketemu makan. Sarapan yang terakhir, seminggu yang lalu kita makan, tapi yaudah begitu makan kita buka laptop. Jadi kita compare, lu sampai di mana, apa yang mesti diperkuat, apa dan ini, dan sebagainya. Tapi karena kita berteman lama, jadi komunikasinya lebih enak. Lebih enak. Iya, bahkan ibu sempet ya Bu waktu Bu Ani mantuan juga, ibu jadi seksi repot ya Bu di situ ya. Nah ini dia nih fotonya nih Bu. Nyirami, nyirami apa namanya penganten laki-lakinya. Jadi iyalah. Pertemanan yang sangat seru walaupun on and off ya Bu ya. Iya, saya nggak bisa, saya nggak hadir waktu pernikahannya. Makanya karena saya harus ke luar negeri, jadi saya betul-betul tunggu sampai saya nemeni Ani pada saat siraman, setelah itu saya pergi. Luar biasa, bener-bener berkualitas. Dan setelah kita tuh tadi bahas peran Bu Retno di keluarga sebagai yang ti, sebagai orang tua, sebagai istri, dan juga pertemanan, keseruan pertemanan ibu. Selama 43 tahun ibu sama Bu Sri Mulyani sekarang, saya mau membahas tentang peran ibu di pemerintahan. Yaitu sebagai Menteri Luar Negeri, perempuan pertama di Indonesia. Keren banget Bu. Tapi tentunya nih, sampai ke titik ini tidak mudah ya Bu ya. Ada perjuangannya juga ya Bu. Dan boleh nggak Bu dibagiin sama kawan kabinet, apa sih ceritanya ibu sampai dalam perjalanan karir ini sampai menjadi orang menteri? Saya selalu sampaikan bahwa saya ini bukan dari keluarga yang berada ya. Saya bukan dari keluarga kaya raya, saya bukan dari keluarga pejabat. Saya itu adalah anak dari nobody. Betul-betul anak dari nobody. Nah, tapi kita dari kecil dididik disiplin. Kita dididik bahwa ya kalau kamu nggak kerja keras, kamu nggak akan dapat apa-apa. Karena jelas kita nggak punya fasilitas apapun. Ya, baik Bu. Nah, dari titik itu, saya mulai mencoba menata hidup saya. Dalam artian, semua itu akan ada sebab akibat. Dalam artian, kalau saya besok ujian, kalau saya ingin mendapat nilai yang bagus, ya berarti saya harus belajar. Jadi, itu yang selalu saya coba lakukan. Saya harus belajar, saya harus bekerja keras, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, untungnya saya masuk ke kementerian luar negeri. Dimana merit system itu sudah jalan dari kapan-kapan. Dan saya diuntungkan karena angkatan saya adalah angkatan pertama dimana Kemlu itu melakukan rekrutmen langsung. Jadi, kita istilahnya dulu IJON. Jadi, Kemlu lah yang datang di beberapa universitas di seluruh Indonesia, termasuk saya dari Kejamada ya. Kejamada, terus mereka lihat IP, mereka lihat ini. Jadi, tes segala itu ada di kampus. Di kampus semua ya, Bu. Di kampus. Nah, disitulah saya sebagai warga negara biasa, nobody, saya bisa masuk menjadi diplomat. Dan, pada saat saya masuk Kemlu pun, seperti yang tadi saya bilang, bahwa dengan merit system, orang seperti saya yang gak punya santolan siapapun, santolan saya cuma kustiala, saya dapat menjadi direktur pada saat usia saya 38. Itu adalah usia yang muda pada saat itu. Saya menjadi dita besar di usia saya 42. Wow. Jadi, sekali lagi saya diuntungkan karena sistem merit yang jelas di Kementerian Luar Negeri. Jadi, saya merasa saya berhutang terhadap sistem itu. Makanya, pada saat saya kemudian diberi tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Luar Negeri, sistem itu betul-betul saya jaga. Karena dengan merit system yang jelas dan terbuka, nobody bisa mendapat kesempatannya. Iya, betul, Bu. Jadi, itu awal dari cerita seorang retno untuk sampai di titik ini. Dan tidak mudah ya, karena saya masuk dunia diplomatik yang pada saat itu sempat ada sebuah cerita yang sangat kenceng. Bahwa dunia diplomatik itu dunia laki-laki. Jadi, perempuan itu bukan di situ. Jadi, pada saat kita masuk pun kita mikir, kita survive enggak ya, kita bisa enggak ya. Tetapi, sekali lagi, suasana kerja di Kementerian Luar Negeri itu membuka peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Oke, berarti tantangannya? Iya, jadi sekali lagi saya diuntungkan karena support tentunya dari keluarga, baik keluarga ibu ya, maksudnya saya sebagai anak, keluarga besar saya. Terus, keluarga kecil baru saya dalam artian suami dan sekarang anak-anak yang memberikan support seribu persen plus lingkungan kerja saya. Jadi, kadang-kadang saya malah justru enggak ingat bahwa saya itu perempuan karena teman-teman laki-laki saya men-treat perempuan-perempuan dengan sangat baik. Dengan setara. Jadi, from nobody to somebody ya, ibu ya. Dan tantangannya bisa dengan rapi, bisa diselesaikan dengan baik ya, ibu. Tapi dengan kerja keras ya. Iya, pastinya ya, ibu ya. Dan dalam menjalankan tugas, ibu, sebagai Menteri Luar Negeri kan pastinya, Bu Rotno juga sering ya, ibu, mendampingi Pak Presiden Jokowi, terutama dalam kunjungan ke luar negeri gitu. Nah, boleh enggak, ibu, diceritain? Ada enggak mungkin cerita yang lucu atau unik gitu yang Bu Rotno tahu dan enggak bisa dilupain gitu tentang hal tersebut, ibu? Ada dua ya, paling enggak. Saya mendampingi Bapak ke luar negeri kan hampir selalu ya, hampir selalu. Tetapi yang saya enggak bakal lupa itu adalah dua kunjungan ke negara yang sangat khusus. Satu adalah kunjungan ke Afganistan, yang kedua adalah kunjungan kemarin ke Ukraina dan juga ke Rusia. Jadi ke Afganistan itu saya masih ingat bom terus terjadi, meledak di Kabul. Sampai Bapak waktu itu kunjungannya itu kunjungan rangkaian. Jadi di pagi sebelum Bapak berangkat, kalau enggak salah dari Bangladesh, bom masih meledak. Jadi tiap kali bom meledak, kita evaluasi, kita rapat dengan Komandan Pas Pampres, dengan Kepala Protokol Negara. Kita evaluasi apakah masih lanjut atau tidak. Sampai bom terakhir meledak, saya ketemu dengan Bapak. Saya menghadap ke Presiden bersama dengan Komandan Pas Pampres, saya sampaikan. Ini ada bom baru saja meledak, posisinya ada di mana, dadada. Lanjut atau tidak? Oke, menegangkan ya Bu ya? Sangat-sangat menegangkan. Bapak sampaikan, lanjut. Pada saat Presiden menyampaikan lanjut, itu kan berarti tugas kami adalah mengamankan. Baik mengamankan kunjungan dari sisi substansinya maupun mengamankan dari segi security. Dan memang sebelumnya kita sudah garap, jadi proses sampai titik Bapak Presiden masuk ke Kabul misalnya, itu kan kalau ditarik ke belakang, proses persiapannya, apalagi ke negara yang khusus, berarti itu persiapannya itu kan sangat luar biasa. Dan kita sangat dibantu karena kita punya teman yang banyak. Kita punya teman yang banyak, tidak saja teman yang biasa, Biasa tetapi teman yang juga, yang orang mikir lah pada saat itu ya, di titik itu. Misalnya, dengan Taliban. Misalnya, apakah kita berkomunikasi dengan Taliban? Oh ya. Saya berkomunikasi dengan Taliban, kita berkomunikasi dengan Taliban, kita sampaikan titik-titik Presiden ada di mana dan sebagainya. Dan saya minta bantuan dia. Saya minta bantuan dia. Jadi, to make a long story short, ya kunjungan itu bisa berlangsung dengan aman, walaupun cukup pendek ya, di Kabul hanya 6 jam. Tetapi, kunjungannya itu adalah kunjungan yang sangat bersejarah dan lancar. Demikian juga waktu Presiden berkunjung ke Kiev dan ke Moskow. Ke Kiev dalam situasi perang, persiapannya sangat luar biasa. Terus, kemudian perjalanannya itu sendiri memakai kereta. Kita ambil bisnya di Polandia, naik kereta 12 jam. Jadi, kalkulasi mengenai masalah security itu suatu yang lumayan menarik. Lumayan memerlukan energi. Tetapi, sekali lagi, kita patut bersyukur, aman, lancar. Dan saya kira hasilnya cukup baik. Jadi, itu kunjungan dua itu yang tidak pernah akan saya lupakan. Dan saya adalah diplomat karir. Tetapi, saya belajar banyak dari mempersiapkan kunjungan ke wilayah-wilayah yang khusus, ke negara-negara yang khusus, seperti Afganistan, kemudian ke Ukraina pada saat perang, dan ke Rusia yang dirangkai dengan Ukraina. Iya, seperti yang tadi ditambahkan juga fotonya ya, Bu. Dan itu luar biasa sih, Bu. Walaupun singkat tadi di Afganistan, tapi intens ya, Bu. Dan meskipun panjang, tapi persiapannya juga memang benar-benar. Persiapannya yang lebih panjang. Iya, persiapannya memang harus sangat teliti, Bu. Nah, salah satu tugas utama Kementerian Luar Negeri itu kan adalah perlindungan warga negara Indonesia ya, Bu. Dan peristiwa besar yang sudah dihandle oleh Kemlu dalam perlindungan WNI ini, seperti yang tadi ceritakan sama Bu Retno, itu yang menarik perhatian pastinya adalah evakuasi WNI pada saat terjadi pandemi COVID-19, Bu. Iya, itu tuh ribuan untuk COVID-19. Ada nggak pengalaman Ibu yang nggak bisa dilupakan, mungkin pada saat jadi diplomat, duta besar, atau menteri, ketika Ibu bertugas nih di luar negeri untuk menyelamatkan dan mengevakuasi WNI? Lebih kepada pada saat saya base di Jakarta ya. Karena yang besar itu ya kebetulan pas saya, pas ada di Jakarta, pas menjadi, diberi tanggung jawab sebagai menteri. Jadi, COVID itu ribuan yang harus pulang, kita fasilitasi pulang. Di tengah hampir semua airport pada saat itu tutup. Sehingga lockdown semuanya. Jadi itu bisa dibayangkan bagaimana kerja keras kita, satu, untuk mengumpulkan WNI yang tersebar di mana-mana, di satu titik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membawa mereka pulang ke sini, yang ketiga waktu itu kan masih ada karantina kan, di sini mereka harus karantina di mana, dan lain-lain. Tapi Alhamdulillah, semua proses evakuasi, repatriasi waktu itu berjalan dengan lancar. Nah, yang tidak kalah menariknya, balik lagi kepada cerita di Afganistan dan di Ukraina. Nah, di Afganistan itu, kita tidak banyak warga negara kita, tetapi situasinya adalah, kita tidak tahu situasinya akan berkembang ke arah mana, karena waktu itu tiba-tiba Taliban sudah masuk, Taliban sudah menduduki Kabul, dan semua cerita menjadi berubah. Semua cerita menjadi berubah, kemudian warga negara asing, semua dievakuasi keluar, ada di berita itu yang selalu diulang, ada pesawat Amerika yang kemudian digandolin banyak orang, dan sebagainya, itu kan salah satu dari potret bagaimana situasi pada saat itu. Menegangkan ya Bu? Menegangkan sekali. Nah, kita harus mengevakuasi warga negara kita, aduh, itu betul-betul luar biasa. Apa namanya, persiapannya. Jadi kita harus menentukan kapan pesawat penjemput kita berangkat. Kemudian kita base di Pakistan. Pada saat di Pakistan itu, kita harus meminta izin mendarat di Kabul. Belum lagi, para warga negara kita harus masuk dulu ke KBRI kita. Dari KBRI kita, tantangan lagi adalah bagaimana membawa mereka dengan aman sampai di titik bandara. Kemudian kita sempat, waktu harusnya hari ini dari Pakistan kita terbang, tiba-tiba izin landing kita dibatalkan. Karena masalah keamanan. Terus, pada saat mendarat juga ada kejadian yang tidak kita duga. Yang untungnya, jadi dalam proses evakuasi seperti itu, kita terus. Satu komando. Jadi satu komando dari sini, koordinasi. Jadi mereka terus melaporkan, ini ada kejadian ini, arahan, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan sempat warga negara kita sudah sampai di bandara, pintu tidak bisa dibuka. Pintu tidak bisa dibuka, tidak bisa masuk mereka. Itu kita telponnya, telpon sampai kemana-mana. Karena saya tanya waktu itu, siapa yang dari NATO, kan waktu itu masih dikendalikan oleh NATO. Siapa dari NATO, negara mana NATO yang sedang bertugas saat itu? Dari Turki. Dari Turki, saya telpon menteri luar negerinya Turki. Saya bilang, tolong bantuin, bantuin saya, saya mau mengevakuasi, tolong tentaramu yang ada di sana. Karena buka pintu, buka pintu. Turki bantu kita. Dan kita banyak sekali dibantu juga oleh teman-teman dari NATO. Karena mereka yang masih ada di bandara. Jadi banyak sekali peristiwa yang tiba-tiba aja pop up. Tapi Alhamdulillah, kita semua komunikasinya sangat baik. Sangat lancar ya, Bu. Sangat lancar. Demikian juga waktu di Ukraina. Dari Kiev, evakuasi, itu kan sampai bertahap, kan. Karena misalnya terakhir itu ada beberapa warga negara kita yang ada di satu titik yang dia tidak bisa keluar. Karena memang titik itu adalah titik di mana terjadi pertempuran yang banyak. Jadi sudah disiapkan. Hari ini ya, kita evakuasi. Batal lagi. Batal lagi. Dan sebagainya. Jadi sampai akhirnya hari ke-9, baru kita berhasil mengevakuasi. Itu berarti negara hadir ya, Bu, ya. Tapi negara hadir dan sekali lagi, investasi panjang kita di hubungan luar negeri, kita berteman dengan banyak orang, dengan banyak negara. Di titik-titik itulah kita dapat memetik buah dari pertemanan baik kita dengan banyak negara. Karena kita dibantu penuh oleh mereka. Tapi bagaimana sih, Bu, prosedur kita untuk melindungi kita sebagai WNI, kalau lagi di luar negeri gitu, untuk melindungi diri sendiri. Kita sedang berada di luar negeri. Memang perlindungan itu tentunya datang dari diri sendiri dulu ya. Nah, kalau datang dari diri sendiri, biasanya kita kan punya aplikasi, safe travel dan sebagainya. Tetapi yang jelas, WNI tersebut harus paham aturan setempat seperti apa. Oke. Kita sampaikan lapor diri kan sekarang sudah gampang, sudah online semua. Lapor diri itu sebenarnya bukan apa-apa, tapi at least kalau ada apa-apa, kita tahu WNI kita ada di mana. Nah, jadi misalnya kayak pelajar ya, lapor diri, disitu ada alamat. Terus tiba-tiba yang bersangkutan ada masalah. Itu dalam hitungan menit kita sudah tahu, kita harus kemana. Karena datanya masuk ke kita. Jadi, sekali lagi, pahami aturan negara setempat. Kemudian, kalau ada apa-apa, segera lapor ke KBRI. Makanya di KBRI itu sekarang semuanya ada hotline. Oke. Ada hotline. Dan kan sekarang gampang ya, misalnya saya mau pergi ke negara X, tinggal diketik negara X, KBRI-nya ada di mana, hotline-nya berapa. Itu kan sudah dapat semua datanya, sehingga kalau ada apa-apa, just call them. Nah, sekarang saya mau ngobrolin nih, Bu, tentang presidensi Indonesia di G20 tahun ini. Dan rangkaian acara G20 ini kan sudah dilaksanakan ya, Bu, ya. Dan nanti puncaknya adalah KTT di Bali, tanggal 15-16 November. Itu bentar lagi ya, Bu? Bentar lagi. Kemarin saya sempat juga ngobrol sama Bu Sri Mulyani terkait dengan manfaat ekonomi dari presidensi Indonesia di G20. Tapi selain dari manfaat ekonomi nih, Bu, apa sih sebenarnya manfaat Indonesia sebagai presidensi G20, Bu? Jadi tentunya pertama adalah mengenai masalah kepercayaan. Bahwasannya kita sekarang sedang mendapatkan giliran untuk menjadi presiden dari G20 yang hanya datang sekali dalam 20 tahun. Kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu. Kita adalah pemimpin. Jadi kalau kita bicara Asia Tenggara, secara natural Indonesia sebagai ekonomi terbesar kita menjadi pemimpin, ya mungkin biasa. Tetapi kita juga ingin tunjukkan bahwa di luar kawasan pun kita dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Dan kepemimpinan Indonesia atau presidensi Indonesia kebetulan jatuh di tengah situasi dunia yang sangat tidak koneksif. Sangat tidak kondusif, COVID-19 masih belum usai, ditambah perang yang terjadi di Ukraina. Sehingga kita sering bilang, sudah lengkap lah, perfect storm. Nah disitulah kita diuji apakah kita mampu menjalankan presidensi ini dengan baik. Alhamdulillah di tengah segala tantangan, segala perbedaan yang sangat-sangat tajam, paling tidak dari kegiatannya itu sendiri, tidak ada satupun kegiatan G20 yang harus dibatalkan pada tahun ini. Sekian pertemuan tingkat menteri, sekian side event, semuanya kalau partite ini yang sudah berjalan itu semuanya sudah lebih dari 90%. Ada yang sudah 97%, ada yang 92%, yang berarti tinggal ada beberapa kegiatan menuju ke KDP. Itu berarti bahwa ya kita bisa bicara dengan semua orang, semua negara untuk tetap menjalankan tugas kita, tanggung jawab kita di G20 di tengah perbedaan yang sangat tajam. Jadi sekali lagi, saya kalau Bu Mengeu melihat dari sisinya beliau, tetapi saya ingin melihat dari sisi leadership Indonesia. Oke, sebagai sebuah negara yang dipercaya gitu ya Bu. Kita dipercaya, kita adalah trusted partner bagi dunia, dan kita selalu menunjukkan kita ini selalu ingin berkontribusi menjadi bagian dari solusi permasalahan dunia. Oke, dan juga Bu, dalam waktu dekat itu kan akan ada juga KTT ASEAN ya Bu di Kamboja, dan agenda pentingnya itu kan serah terima keketuan ASEAN untuk Indonesia. Jadi ini dua tahun maraton. Wah luar biasa, kita enggak sepol terus nih bu kita nih. Maraton satu tahun untuk G20, kemudian sebelum G20 diserahkan, kita udah dapat tongkat estafet untuk ASEAN. Jadi pada saat 15 November itu sebenarnya kita punya dua tongkat yang kita pegang, satu ASEAN, satunya G20. Untungnya di tanggal 16 itu tongkat G20 kita serahkan ke India, jadi kita pegang satu tongkat aja untuk tahun depan. Nah, tahun depan proyeksi dunia, suasana situasi masih more or less sama. Oke Bu. Kita masih akan diliputi oleh situasi yang belum kondusif, bahkan saya enggak tahu Bu Sri Mulyani cerita enggak bahwa ini kita memasuki resesi dunia ya. Dunia memasuki resesi, IMF sudah beberapa kali menurunkan proyeksi pertumbuhan dunia. Yang berarti sekali lagi situasi dunia tantangannya masih akan besar di tahun depan. Belum lagi tantangan internal ASEAN. Masalah menyanmar. Sudah setengah tahun lebih sejak kudeta militer ASEAN berusaha untuk membantu, tetapi kita melihat sampai titik ini tidak ada komitmen dari yunta militer Myanmar untuk mengimplementasikan yang kita namakan Five Points of Consensus. Nah, ini tantangan eksternal, dunia tantangan internal kita akan sangat besar sekali. Tapi sekali lagi, Indonesia berusaha untuk bekerja sekuat, sekeras yang kita bisa lakukan. Seperti G20, kita akan ekstra mile, kita akan ekstra effort. Yang untuk ASEAN kita ingin, ASEAN tetap relevan. Relevan bagi dunia, relevan bagi rakyat ASEAN, ASEAN tetap matters. Dan ASEAN tetap dapat menjadi epicentrum of growth. Karena kalau kita lihat Asia Tenggara atau kita lihat secara average saja, proyeksi pertumbuhan ekonominya masih dan akan selalu di atas rata-rata pertumbuhan dunia. Di masa lalu juga seperti itu. Nah, pertumbuhan ekonomi yang bagus itu tidak akan mungkin terjadi kalau ada instabilitas. Maka stabilitas itu menjadi kondisi yang harus dipenuhi sebelum kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi. Jadi sekali lagi, selama keketuaan Indonesia, kita ingin menjadikan ASEAN tetap matters. Kita ingin menjadikan Asia Tenggara menjadi kawasan yang stabil dan menjadi epicentrum of growth. Jadi menjadi pusat dari pertumbuhan. Saya jadi punya dua pertanyaan nih Bu, karena tadi kan ceritanya langsung dari G20 ke Ketuan ASEAN ya Bu ya. Dan kita sempat memegang dua tongkat komando nih Bu. Ngomong-ngomong nih untuk KTT-nya nanti, itu udah ada konfirmasi kehadirannya udah sampai mana nih Bu sejauh ini? G20? Iya. Kita optimis. Kita optimis. Dalam kondisi normal pun tidak semua KTT-G20 dapat dihadiri oleh semua leaders. Dalam kondisi normal nih, gak ada perang, gak ada apa-apa ya. Karena kan masing-masing kepala negara juga memiliki kegiatan yang mungkin tidak bisa ditinggalkan. Di dalam negerinya dan sebagainya. Jadi, kalau dulu gak semua leaders hadir di dalam kondisi normal, kalau sekarang ada minus satu, minus dua. It's okay ya Bu ya. Tapi, saya cukup optimis kok. Saya cukup optimis bahwa KTT ini akan dihadiri oleh banyak sekali leaders, baik dari G20-nya sendiri maupun oleh tamu undangan. Baru saja kan Perdana Menteri Inggris baru dibilih. Iya. Kemarin saya dapatkan informasi, Mas Ilisan, bahwa beliau konfirm akan hadir. Jadi, Perdana Menteri yang baru pun sudah memberikan konfirmasi bahwa beliau akan hadir. Jadi, kita tetap semangat dan optimis. Luar biasa di tengah kondisi geopolitik ya Bu ya. Banyak eskalasi dan banyak juga penyakit COVID yang belum selesai. Tapi, konfirmasi kehadiran kita akan tetap optimis. Dan juga, saya juga mau nanya nih Bu. Tadi, saat pandemi COVID-19, Kementerian Luar Negeri kan berperan sangat signifikan ya Bu ya. Di dalam menangani pandemi ini. Terutama, diplomasi kesehatan dan juga diplomasi vaksin ya Bu. Dan hal ini tuh banyak sekali diapresiasi oleh masyarakat. Kerja kerasnya luar, kerja keras Kementerian Luar Negeri luar biasa Bu. Yang mau saya tanyakan Bu, what's next gitu? Bagaimana strategi Kemenlu ke depannya? Terutama pasca pandemi COVID-19 Bu. Jadi, diplomasi itu kan memang kalau dari sisi keilmuan, kita itu banyak dididik untuk menjembatani perbedaan, menciptakan perdamaian, bernegosiasi, dan sebagainya. Jadi, lebih kepada politik, kemudian bergeser ke ekonomi. Karena sekarang semua diplomat itu kerja untuk ekonomi. Oke Bu. Untuk ekonomi. Walaupun ilmu dasarnya mengenai masalah politik, negosiasi, dan sebagainya itu pasti tidak hilang. Karena ilmu dasar ya, protokol dan sebagainya. Tetapi sekarang kita sudah shifted, fokus kita adalah bagaimana diplomasi sebagai tools dapat mendatangkan keuntungan di bidang kerjasama ekonomi. Nah, tiba-tiba pandemi datang. Pandemi datang. Itu nggak ada di sekolah kita. Betul. Kita dididik kan, kita berjenjang. Kalau diplomat itu pendidikannya ada tiga kali pendidikan gitu kan. Nggak ada kita di sekolah dididik. Tapi, kita tahu waktu itu begitu pandemi, ini kayaknya akan panjang. Dan kita langsung, oke ini kalau panjang, waktu itu belum ditetapkan sebagai pandemi bahkan. Kita sudah bilang, ini pasti vaksin. Vaksin ini pasti yang akan jadi game changer. Maka kita mengadjust. Kita mengadjust sampai waktu itu di Camp Blue itu saya bentuk satu unit non-struktural. Yang kita namakan TPPE. TPPE itu saya nggak lupa apa sih singkatannya. Tapi pokoknya itu untuk pertempatan ekonomi. Di titik itu, kita sudah bilang bahwa we have to adjust. Kita harus sekarang berburu vaksin karena apa? Ini mengenai masalah keselamatan. Nyawa. Nyawa banyak orang, Bu. Banyak orang. Jadi, kita para diplomat, beberapa diplomat itu belajar mengenai vaksin. Kita sampai apal vaksinnya apa, platformnya apa, cara pekerjanya apa, dan sebagainya. Dan kita gunakan network diplomasi ini untuk mencapai tujuan ini. Jadi, sekali lagi diplomasi adalah tools. Nah, Alhamdulillah ratusan juta vaksin dapat kita peroleh. Dan lebih dari 25 persen diantaranya kita peroleh dengan gratis. Jadi, itu juga meringankan beban keuangan negara. Makanya kalau ketemu Bu Ani, dia bilang, kasih ya. Karena duitnya Bu Ani masih bisa disimpan untuk yang keperluan lain yang juga penting. Dan sekali lagi ya, pertemanan yang kita coba bangun lama sekali di titik-titik seperti itu sangat bermanfaat. Next, tentunya diplomasi harus selalu bergerak sesuai dengan kebutuhan. Karena diplomasi itu tools, bukan tujuan. Kita tinggal lihat tantangan ke depan itu apa. Jadi, semua harus di-adjust sesuai dengan tantangannya. Kalau kita menghadapi pandemi lagi, paling tidak kita sudah punya pengalaman. Bagaimana mengatasi pandemi yang sangat berat untuk COVID-19. Tapi, kita tidak tahu. Mungkin akan muncul hal baru, tantangan baru yang kita tidak tahu. Tetapi, for sure, bahwa kita para diplomat sekarang sudah lebih siap untuk cepat berganti. Kalau dulu CIP ya. CIP-nya, kalau sebentar berganti. CIP-nya, kalau di-update, diganti CIP mengenai virus, mengenai pandemi, kita akan jalan. Tapi, yang saya sampaikan tadi bahwa kita sudah shifted, fokus kepada diplomasi ekonomi. I think it will be there. Luar biasa ya, Bu. Itu kerja cepat, kerja tepat. Dan itu sibuk banget gitu. Tapi, dibalik semua kesibukan Ibu, Ibu termasuk orang yang sangat konsisten gitu, Bu. Menjaga kesehatan baik. Tadi dalam pola makan, Ibu juga bilang suka makan sayur tadi. Dan juga dalam berorah raga, Bu. Boleh nggak, Bu, dibagikan iat dan tips-nya. Gaya hidup sehat ala Ibu Retna Marsudi. Saya sudah lama banget, sangat membatasi karbo ya. Nasi, saya nggak makan. Sekali saya nggak makan. Karbo dapat dari mana-mana kan. Tapi saya mencoba untuk membatasi. Saya tidak makan gula. Saya tidak makan minyak. Jadi paling nggak itu. Tapi kadang-kadang kalau emang saya lagi mau makan, ya saya makan. Tapi kalau nasi saya nggak. Tapi kalau minyak, gula, kalau dari gula saya nggak. Tapi saya pengen makan coklat, ya saya makan coklat. Itu kan ada manisnya ya. Saya makan, tapi setelah itu saya berhenti. Jadi dari makanan, udah aman. Saya sering juga intermittent. Intermittent saya sering juga. Terus kalau lagi niat 18 jam. Wah, luar biasa. Suasanya 18 jam. Jadi saya pernah diajak rapat sama beberapa menteri ya. Saya tuh, rapatnya malam sambil makan. Saya bilang aku nggak makan. Ya jadilah kita rapat, mereka makan, aku minum arbuti aja. Ya tapi ya udah diniatin kok. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Terus, olahraga setiap hari minimum saya harus membuat 10 ribu langkah. Jadi misalnya hari ini karena subuhnya, kita rempat 15, empat 15 saya subuhan. Jam lima kurang seperempat saya udah jogging. Saya udah jogging all the way sampai jam 6. Jadi itu ritme saya setiap hari. Pokoknya selesaikan dulu 7 kilometer. Selesai. Maksimum jam 7 itu saya udah selesai. Dan jam 7 itu saya sudah mulai bekerja. Luar biasa, Bu. Saya tadi ngomong tetap. Dimanapun ya, dimanapun. Jadi itu tadi foto, itu di New York. Jadi biasanya kalau saya tiba perjalanan, apalagi perjalanan jauh. Waktu di New York juga begitu. Yang terakhir untuk UNGA. Saya tiba sore. Sore, kemudian saya ganti baju. Langsung saya jalan. Sampai saya selesai 7 kilometer, baru saya berhenti. Dan itu membantu saya untuk menge-adjust waktu. Iya, tidak menghalangi. Jatlek saya menjadi ringan sekali. Bahkan kalau saya transit di airport, saya misalnya, saya belum sempat. Ya saya, selama transit saya itu, kalau orang lain shopping, kalau saya olahraga. Jalan aja di airport. Oke. Orang bingung. Bahkan saya waktu perjalanan sama presiden dari Polandia ke Kiev, naik kereta kan. Naik kereta kan saya udah menghitung. Saya nggak mungkin nih olahraga. Mepet-mepet. Jadi satu-satunya waktu yang ada adalah di dalam kereta. Bapak-bapak pada tidur, sebagian saya keluar dari bilik. Saya jalan di dalam gerbong. Tapi saya udah izin. Nanti saya pokoknya jalan ya, saya 10 ribu ya di gerbong. Jadi ada pastan pres. Bapak-bapak yang pakai senyata. Pak izin ya, Pak. Saya jalan-jalan. Jalan-jalan sampai 10 ribu. Semua kesibukan dan kegiatan ibu itu tidak menghalangi konsistensi ya, Bu. Harus. Dan selain konsisten menjaga kesehatan, Bu Retno itu kan juga konsisten banget dalam berdedikasi untuk pekerjaan, Bu. Dan ini sudah membawa Bu Retno sampai ke puncak karir sekarang menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia pertama perempuan lagi, Bu. Lalu boleh nggak nih, Bu, dibagikan untuk kawan kabinet agar menjadi seseorang yang passionate, gitu. Terhadap pekerjaannya dan berdedikasi sampai akhirnya jadi sukses, gitu. Jadi kalau kita bekerja memang kita harus mencintai pekerjaan. Ya, betul, Bu. Karena kalau kita nggak cinta sama pekerjaan kita, akhirnya yang ada cuma terpaksa. Terpaksa, terpaksa. Dan kalau terpaksa itu pasti ada batasan waktunya. Kita mungkin bisa dipaksa dari jam 9 sampai 5. Setelah itu kita pengen detach. Betul-betul detach. Pekerjaan saya tidak mungkin ada detachment. Harus detachment. Jadi memang diplomat dari sejak kita masuk, salah satu doktrin ya, kalau mau diomongin doktrin ya. Kita bekerja tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan ruang. Kita bisa bekerja di mana saja, waktu bukan 9 to 5, tetapi 24 jam. Iya. Luar biasa, Bu. Jadi bayangkan kalau kita tidak punya passion, kita tidak mencintai pekerjaan itu, itu apa nggak kita seumur hidup tersiksa? Iya, betul. Kalau kita seumur hidup tersiksa, ngapain kita bekerja? Iya. Iya kan? Jadi memang dari awal, oke, saya harus suka dengan pekerjaan ini. Jadi seberat apapun, ya kita jalanin. Iya, betul. Kita jalanin. Dan itu akan sangat apa yang membuat justru kita bisa bekerja dengan baik dibanding kalau kita terpaksa. Terpaksa. Terpaksa itu pasti nggak maksimal deh. Bayangin ya, kita bekerja kalau seperti diplomat. Saya nih ya, misalnya, waktu saya tidur, penua Amerika kan hidup. Iya kan? Kita malam dia siang. Iya, betul, Bu. Jadi kalau malam itu, apalagi waktu kita menjadi anggota Dewan Keamanan. Itu malam saya itu banyak sekali yang akhirnya ended up dengan yang nggak tidur. Waduh. Karena kalau misalnya ada emergency session, hewan keamanan. Tertama besar kita di sana bilang, Bu, ini ada debat ya mengenai satu isu. Nanti kita akan voting di pukul berapa. Iya. Jadi di titik itu ya saya jaga aja. Saya di laptop atau di ini. Karena semua apa yang dikatakan oleh diplomat kita di New York, itu harus mendapatkan persetujuan saya. Oke. Kita bicara ini. Kita bicara ini. Begitu voting, kita mau voting. Oke, kita voting ini. Kalau emergency ya. Tapi kalau yang kita bisa persiapkan, kita biasanya melalui, kita udah ngomong dengan, dengan apa namanya, teman-teman NGO, dengan masyarakat, dengan stakeholders. Bahwa ini kita ada satu isu yang nanti akan kita voting di hari apa. Kira-kira posisi kita akan begini. What do you think? Ini kan namanya demokrasi ya. Jadi pengambilan keputusan itu kita lakukan melalui, kita bicara dulu dengan para stakeholders kita. Tetapi kalau dalam kondisi emergency kan kita nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin kan? Nah itulah, yaudah kita di atas, kadang-kadang saya udah nggak di tempat tidur, di tempat tidur saya itu, di situ, di sebelah kanan itu ada laptop, ada notebook, ada pole band, dan sebagainya. Jadi yaudah, mantengin laptop aja. Tapi ya sekali lagi, karena saya suka, ya nggak apa-apa sih. In the end, love what you do and do what you love ya, Bu ya. Terima kasih ya, Burutno, atas waktunya untuk obrolannya ini yang sangat seru, sangat inspiratif. Saya pribadi, saya merasa terhormat bisa ngobrol sama Burutno hari ini. Dan banyak juga nih, Bu, yang saya dapat dari obrolan kita. Yang pertama, perempuan sekarang jangan suka merasa rendah diri ya, Bu, karena punya kesempatan yang sama. Lalu yang kedua, wah konsistensi itu sangat berperan penting ya, Bu ya, di dalam kesuksesan setiap orang. Semoga Burutno juga selalu bisa berkontribusi untuk negara ini. Saya doakan, Burutno selalu sehat ya, Bu ya. Karena negara ini butuh nih, Bu, orang seperti Ibu. Terima kasih. Ya, dan bagi kawan kabinet, kalau ada ide atau ada saran, mau topik apa yang dibahas, bintang tamunya siapa, bahkan pertanyaannya apa nih yang mau ditanyakan sama bintang tamu yang kamu mau di podcast episode selanjutnya, Boleh tulis di kolom komentar ya, di bawah ini. Jangan lupa juga subscribe, jangan lupa like, dan share YouTube channelnya Sekretariat Kabinet. Dengerin juga bincang-bincang ini di platform Spotify kalian masing-masing. Tunggu episode podcast selanjutnya yang pasti selalu seru. Saya Benedikta Triksi, saya pamit. Bye-bye kawan kabinet! Sampai jumpa di video selanjutnya.